Intro Hai, Sobat Dong Hua Nerapat, nerapat Barang baru masih hangat Ini update ketiga hari ini kak Alur cerita Spirit Sword Sovereign Subrek ya kak Yuk gas ken Chu Sing Yun terbang di antara 10.000 bintang Dan telapak tangannya mencapai platform batu Dengan hanya sedikit jejak Dia bisa menghapus kunci Jasper Tiba-tiba Hati Chu Sing Yun bergetar Dan kecemerlangan bintang menjadi lebih menyilaukan Dan bersinar, membuat orang merasa Bahwa roh mereka akan runtuh Dan pada saat yang sama, ada cahaya aneh Yang mekar di platform batu di depan Melihat dengan seksama Cahaya aneh itu sebenarnya Adalah sebuah gambar kuno Mengungkapkan atmosfer kuno ketika itu muncul Guan Sing tampak beresonansi Berputar-putar di sekitar gambar kuno Seolah-olah sepenuhnya terintegrasi menjadi satu Gambar kuno ini bergetar sesaat Dan segera, cahaya bintang menyebar Dan datang ke arah Chu Sing Yun Kecepatannya telah meningkat beberapa kali Tampaknya sederhana dan bersahaja Tetapi berisi kekuatan 10.000 bintang Merobek langit Chu Sing Yun tidak berani dengan ceroboh Ia meraung epi lubang hitam tersapu Dan dalam kekosongan, membalikan 5 elemen hantu perlahan-lahan muncul Membalikan dunia dan dengan keras menekan masa lalu Suara ledakan mengerikan mengguncang ruang Gambar kuno masih bersinar dengan cahaya bintang Setiap cahaya bintang mewakili bintang Tersebar di tanah datar ini Di antara bintang-bintang Ada makna yang sangat misterius Arai roh Hati Chu Sing Yun bergetar hebat Posisi bintang-bintang ini Yang bertepatan dengan cara arai roh Beresonansi satu sama lain Memperoleh kekuatan arai roh Bintang-bintang ini ditangguhkan di seluruh kota kuno Dan terkondensasi menjadi jajaran bintang yang sangat luas Ternyata sumber dari jajaran ini adalah sosok kuno ini Tidak heran bahwa ia dapat mengendalikan 10.000 bintang sesuka hati Dan menyebarkan jajaran bintang-bintang secara instan Chu Sing Yun benar-benar tiba-tiba Matanya bergerak dan matanya penuh kejutan Dan pada saat itu menjadi semakin ketat Saya melihat sesosok tubuh yang berbalik Sosok ini adalah seorang pria parubaya Berpakaian singyi Dengan postur yang anggun Tetapi matanya sangat aneh Seperti bintang, kristal dan cerah Sosok itu mengulurkan tangannya perlahan Memegang sosok kuno dengan ringan Dia hanya menatap Chu Sing Yun Dengan hanya satu pandangan Chu Sing Yun merasa sangat tidak nyaman Sebuah paksaan mengerikan langsung masuk ke pikirannya Setengah baya singyi mendekat dalam sekejap Tubuh Chu Sing Yun bergetar lebih dalam Dalam benaknya Dia merasa dirinya jatuh ke ruang gelap Banyak bintang berkelap-kelip tanpa henti Bergegas ke arahnya satu demi satu Membombardirnya Membiarkan dia terus muntah darah Pria parubaya di singyi ini adalah pria yang diukir oleh patung akademi Apakah dia penguasa kuil kiksing? Chu Sing Yun memikirkan hal ini Dan jauh dilubuk hatinya Dia merasakan perasaan tak berdaya Kuil kiksing Menekan keberuntungan dunia rahasia Bintang kuno adalah kuil yang paling penting Menilai dari sikap Gu Potian Kekuatan master dari kuil kiksing Tidak lebih rendah dari Gu Potian Atau bahkan lebih tinggi dari itu Sehingga Anda dapat menilai bahwa Singyi setengah baya ini juga Seorang kaisar yang kuat Tuan kuil kiksing telah lama mati Dan telah menjadi jiwa yang tersisa Tetapi dia tidak tertidur Tetapi memasukkan jiwa yang tersisa ke dalam gambar kuno Mengubahnya menjadi kekuatan ribuan bintang Diam-diam menjaga kota kuno Kuil kiksing Dan platform batu Berdiri di tengah-tengah tanah datar Chu Sing Yun menatap hantu di kekosongan Dia mengagumi dan mendesah dalam hatinya Tetapi lebih banyak yang tidak berdaya Dia tidak bisa menghindari kekuatan ini sama sekali Wilayah kaisar legendaris telah mematahkan Ikatan langit dan bumi Kekuasaan yang mereka miliki lebih tinggi Dari kekuatan kehendak Yang cukup untuk mengesampingkan dunia Dan bahkan menekan dunia Singyi sudah mati di usia pertengahan Tetapi sisa-sisanya masih ada di sana Berubah menjadi bagian dari kekuatan toko kuno Pada saat ini Ia telah menembus jauh ke dalam pikiran Chu Sing Yun Dan ia tertindas oleh tubuhnya Cahaya bintang turun Darah menodai tanah merah Dan wajah Chu Sing Yun menjadi pucat Begitu dia mengangkat tangannya Cahaya bintang mengikatnya Sehingga dia tidak bisa mendesak lubang hitam Bahkan King Lian Ling Hai juga diikat oleh resimen Setelah Chu Sing Yun melayani Ziling Bing Sin Pil Tubuhnya telah pulih dan berada dalam kondisi puncak Namun, lawan yang sekarang dia hadapi terlalu sombong Dan merupakan jiwa yang tersisa dari realem kaisar Darah menyebar lagi Dan tanah merah diwarnai lebih merah Lingkungan Chu Sing Yun ditutupi dengan bintang-bintang yang mempesona Dan bintang-bintang membentuk susunan spiritual yang misterius dan tidak jelas Napas saja membuat Chu Sing Yun merasa Itu menakutkan Ada apa? Kenapa ada vitalitas di tubuhku? Kesadaran Chu Sing Yun perlahan-lahan menjadi kabur Tetapi pada saat ini Dia merasakan kekuatan vitalitas yang kuat memuntahkan dirinya Di bawah makanan dari kekuatan vital ini Kesadaran Chu Sing Yun menjadi lebih jelas Dia menyadari bahwa arai roh yang menakutkan telah menghilang Tidak ada suara Dan napas samar-samar dari sosok kuno itu hilang Bahkan hantu master dari kuil Kixing menghilang Seolah-olah itu tidak pernah muncul Bahkan jejak napas tidak bertahan Dan menghilang sepenuhnya Adegan seperti itu mengejutkan Chu Sing Yun Dia mencoba mengembalikan kesadarannya dan ingin melihat situasinya dengan jelas Tetapi begitu dia membuka matanya Dia melihat sosok yang tidak jelas Itu adalah sosok yang terbungkus dalam gaun bertabur bintang Berlama-lama dalam temperamen yang dalam Dan wajahnya sempurna Sehingga tidak ada yang bisa mengambil kesalahan Tetapi dalam mata biru seperti batu giyok Ada jejak penolakan Udara dingin dan dingin ribuan mil jauhnya Sui Luo Kiu Sosok ini adalah Sui Luo Kiu Ekspresi Chu Sing Yun kagum Sedikit tidak percaya dengan pemandangan di depannya Bintang peris Sui Luo Kiu benar-benar muncul di depannya Segera Chu Sing Yun melihat Sui Luo Kiu mendekat perlahan Dan gaun bertabur bintang menembus cahaya bintang Dan saat dia menyentuh tubuhnya Dia segera terbebas dari rasa sakit Semua hilang dalam ketiadaan Chu Sing Yun mengambil napas dalam-dalam Yang menenangkan pikirannya sepenuhnya Dia membuka mulut dan belum berbicara Tetapi samar-samar merasa bahwa dunia bergetar Di depannya, semua adegan menjadi kabur lagi Termasuk sosok Sui Kiu yang tiada taranya Dalam perasaan seperti itu Waktu tidak memiliki konsep Ketika Chu Sing Yun bangun, dia membuka matanya Dan tidak ada kemuliaan berbintang yang mulia di kekosongan Seluruh ruang, dan bahkan kuil kiksing, redup dan gelap Benar-benar berbeda dari sebelumnya Apa yang terjadi? Chu Sing Yun berkata pada dirinya sendiri Semua ini seperti mimpi Sui Luo Kiu, yang sudah jatuh muncul di depannya Dan menyelamatkannya untuk menyelamatkannya Pada titik ini, Chu Sing Yun bingung Sui Luo Kiu, mengapa dia menyelamatkannya Chu Sing Yun mengerutkan kening dan merenungkan Menurunkan matanya Tetapi menemukan kunci jasper awalnya Ditempatkan di platform batu Aku tidak tahu kapan itu jatuh di hadapannya Berbaring diam di tanah Sejernih kristal di sendok King Hui misterius beredar Selain kunci jasper Ada sesuatu di depan Chu Sing Yun Benda ini adalah gambar, layu kuning, bobrok Dan juga memancarkan napas kuno Itu adalah gambar kuno bintang-bintang Gambar kuno, penuh dengan bintang-bintang yang cerah Secara otomatis tanpa angin Perlahan jatuh ke tangan Chu Sing Yun Dalam sekejap, pemandangan bintang-bintang di peta kuno Dicetak di mata Chu Sing Yun Yang sebenarnya memberinya semacam pemikiran besar Yang berdiri di langit berbintang Dan menghadap galaksi bintang-bintang Seolah-olah itu ditampilkan di depan matanya Bukan yang kuno Figur, tapi galaksi sungguhan Pada saat yang sama Aliran besar informasi mengalir dalam pikiran Chu Sing Yun Memberinya pemahaman yang jelas tentang bintang-bintang kuno Gambar kuno bintang-bintang ini Bernama Wansing Ancien Spirit Picture Terdaftar sebagai alat kerajaan kelas atas Tetapi itu adalah alat kerajaan fana dari penguasa Kuil Kixing Peta roh kuno Wansing berisi cahaya Wansing Dengan semua energinya Ia dapat melepaskan cahaya Wansing Setiap sinar cahaya dapat diubah menjadi bintang Ditangguhkan dalam kehampaan Saling memantul Memantulkan satu sama lain Dan membentuk formasi kuno Wansing Ketika Chu Sing Yun memasuki kota kuno Formasi horor yang dialami adalah arai kuno Wansing Dan bahkan arai roh yang tersebar di seluruh Kuil Kixing Adalah bagian dari arai kuno Wansing Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Susunan kuno 10.000 bintang ini adalah senjata untuk melindungi klan Dapat dengan mudah melindungi gerbang yang luas Dan bahkan sebuah kota besar dapat dengan mudah melindunginya 7.000 tahun yang lalu Gerbang Abadi Star menurun dan berangsur-angsur punah Untuk terus melindungi istana dewa abadi Dewa Kuil Kixing menyuntikkan jiwanya yang tersisa Kedalam angka roh kuno Wansing Dan keduanya bergabung menjadi satu Perlu dicatat bahwa penguasa Kuil Kixing Seperti Gu Potian Adalah orang kuat tertinggi dari dunia kaisar setengah langkah Setelah jiwanya yang tersisa diintegrasikan Kedalam peta roh kuno Wansing Peta roh kuno Wansing dapat diubah Menjadi senjata kerajaan yang unik Sejak itu, peta kuno Wansing telah menyebar di Kuil Kixing Dengan menyerap kekuatan bintang-bintang di dunia bawah Formasi kuno Wansing terbentuk secara otonom Menjaga garis pertahanan terakhir istana Sianzu Tidak heran ketika saya memasuki kuil Kixing Saya tidak merasakan napas yang kuat Ternyata jiwa yang tersisa dari tuan kuil Kixing Telah diintegrasikan ke dalam peta roh kuno Wansing Setiap bintang memiliki napas Chu Sing Yun menatap figur roh kuno Wansing di tangannya Dan ekspresinya tidak bisa menahan kagum Master Kixing Temple Seorang kaisar setengah lingkaran orang kuat Jika dia memilih untuk bertahan hidup Hari ini setelah 7.000 tahun Dia masih bisa hidup dengan roh jiwa yang tersisa Namun, dia memilih untuk diam-diam menjaga istana abadi Bagian ini benar-benar hebat Artefak kerajaan yang tak tertandingi sudah menjadi bagian atas artefak kerajaan Dan kerohaniannya luar biasa Tampaknya merasakan fluktuasi emosional Chu Sing Yun Kertas-kertas sedikit terangkat Dan cahaya bintang menembus, menutupi tubuh Chu Sing Yun Setelah beberapa saat Cahaya bintang berangsur-angsur menghilang Dan sosok roh kuno Wansing menghilang Diubah menjadi sosok kuno Seukuran ibu jari yang diukir di telapak Chu Sing Yun Mengakui Tuhan Hati Chu Sing Yun bergetar Baru saja, dia tidak melakukan apa-apa Tetapi Wansing Guling Tu mengambil inisiatif untuk mengenalinya sebagai Tuhan Dan juga termasuk dalam tubuh Ini benar-benar luar biasa Tiba-tiba, Chu Sing Yun kekuatan spiritual kekaisaran yang gelap Meresap ke arah sosok roh kuno Wansing Tetapi yang membuatnya lebih terkejut adalah bahwa Setelah sosok kuno Wansing menyentuh kekuatan spiritual Tidak ada reaksi sama sekali Dan dia tidak bergerak Pada saat ini, Chu Sing Yun menangis dan tertawa Pertama-tama, Wansing Guling Tu mengambil inisiatif untuk mengenali Tuhan Tetapi setelah pengakuan Tuhan Keduanya tidak dapat berkomunikasi satu sama lain Kedua hal ini, Chu Sing Yun tidak pernah temui Dan wajahnya penuh ekspresi masam Pentingnya keberadaan peta roh kuno Wansing adalah untuk melindungi istana dewa abadi Jika Anda ingin menemukan jawabannya, saya masih akan memasuki istana dewa abadi Bisik Chu Sing Yun, mengetuk jarinya, memegang kunci Jasper di tangannya Saat ketika kunci Jasper menyentuh Chu Sing Yun, kilau hijau cemerlang mekar Dan kecemerlangan mengalir, setelah melayang di kehampaan Dia tiba-tiba jatuh di depan mata Chu Sing Yun dan berubah menjadi portal hijau Portal telah dibuka, melihat ke masa lalu, tampaknya ada sebuah istana Sebelum melangkah ke dalamnya, Anda dapat merasakan rasa keluasan kuno yang datang dari wajah Chu Sing Yun memandangi pemandangan ini dengan heran Belum ada tindakan yang dilakukan, pengisapan yang mengerikan dilepaskan dari portal Melilit tubuhnya, dan melibatkannya di portal Ketika tubuh Chu Sing Yun benar-benar memasuki portal Cahaya yang memenuhi seluruh ruang menghilang Dan itu benar-benar berubah menjadi ketiadaan Dan seluruh kuil kiksing, tidak ada jejak cahaya bintang Hanya meninggalkan nafas pembusukan dalam kehampaan tanpa pandang bulu Ketika Chu Sing Yun memasuki portal Di sisi lain, Ye Qian Han sudah melewati cahaya bintang Dan berjalan keluar dari kuil kiksing Ketika dia melangkah keluar dari kuil kiksing Di langit, ke segala arah, gelombang kekuatan surga dan bumi yang murni melonjak Dan bahkan tidak ada kekurangan kekuatan surga dan bumi Yang menyatu ke laut rohnya Sehingga dia memiliki semacam kebutuhan perasaan yang kuat menerobos hambatan dunia Perubahan mendadak ini membuat Ye Qian Han ketakutan Dan ketika dia melihat sekeliling Kengerian di wajahnya menjadi lebih intens dan dia tidak bisa menahan nafas dingin Kedalam mata, dunia, perubahan besar Tanah tandus ditutupi dengan tanaman hijau saat ini Dan pohon-pohon kuno naik ke langit Mereka saling bergantung dan berubah menjadi gusen Sungai mengalir di antara gusen dan diam-diam memelihara seluruh tanah Di langit, bintang-bintang tidak lagi Melainkan ada kuil yang diselimuti cahaya bintang Dan di tengah kuil surga ada sebuah istana besar seperti negeri dongeng Nafas Ini layak menjadi sekte yang pernah mendominasi benua roh sejati Rincian sebenarnya benar-benar mengejutkan hati orang-orang Mata Ye Qian Han jatuh pada batu hati pengendalian jiwa langit di tangannya Pada saat ini, batu pengendalian jiwa langit jiwa semakin berkedip orang ngutan Cahaya itu seperti panah, menjarah menuju istana dewa abadi di langit Apakah kamu di sana? Ye Qian Han menyipitkan matanya sedikit Baru saja akan bergerak, tubuhnya bergerak tiga kaki tanpa peringatan Telapak tangannya dingin dan dingin, dan dia tiba-tiba meledak ke belakang Suara gemuruh terdengar, dan telapak tangan dingin mendekati tanah Dan pedang cahaya kekerasan tiba-tiba terbunuh Kedua kontak yang menyebabkan suara keras dan roh angin bertiup Menggerakkan langit terbalik Tubuh Ye Qian Han tidak bergerak Kekuatan spiritual berlama-lama di sekelilingnya Dan mengisolasi kekuatan spiritual dan angin kencang Sosok putih ramping secara bertahap muncul di matanya Memegang pedang berujung patah, menatap langsung padanya dengan dingin 100 mil kegilaan Ye Qian Han mengenali identitas pendatang itu Matanya sedikit memadat dan dia terkejut menemukan bahwa Sekte kegilaan Baili telah meningkat Dan dia telah mencapai tingkat surga 8 kali lipat Terkejut oleh Ye Qian Han, Baili matman mengabaikannya dan langsung berkata Luo Yun, di mana dia? Sejak misteri bintang kuno berubah Kekuatan spiritual antara surga dan bumi telah menjadi sangat kaya Dan kekuatan surga dan bumi ada di mana-mana Yang dapat dengan mudah menerobos hambatan dari dunia Oleh karena itu, untuk menemukan petualangan Su Jingan, Su Mu Zhao dan yang lainnya meninggalkan tempat itu satu demi satu Hanya menyisakan 100 li gila Menunggu diam-diam di sini Menunggu Chu Sing Yun muncul Dia juga mencoba memasuki kuil Kek Sing Namun, setelah alam misterius berubah Setiap kuil diselimuti cahaya bintang yang berat Dia tidak bisa masuk ke dalam Tetapi hanya bisa menunggu di luar Kata-kata liar Baili sangat dingin Tanpa emosi Dan mata Ye Qian Han sedikit kedinginan Tetapi ketika dia mendengar nama Luo Yun Dinginnya sangat berkurang Dan berkata acuh tak acuh Dia tidak besar rintangan Sedang memulihkan diri di kuil Kek Sing Saya yakin saya akan segera pergi Benarkah? Dikatakan bahwa batu yang tergantung di jantung kegilaan Baili Akhirnya diturunkan perlahan Tapi dia masih sedikit khawatir Dan berkata dengan suara yang dalam Aku akan mempercayaimu sekali Jika Luo Yun memiliki tiga celana pendek dan dua celana pendek Aku tidak akan pernah biarkan kamu pergi Mendengar suara Baili yang mengancam Ye Qian Han tidak marah Tetapi terkekeh Saya melihat bahwa dia mengangkat sepasang pohon willow Dan berkata dengan nada mengancam Setelah melayani Ziling Bing Sin Pil Luo Yun akan membutuhkan waktu untuk pulih sepenuhnya Saya harap Anda dapat melindungi keselamatannya Jika dia memiliki kekurangan Saya tidak hanya tidak akan membiarkan Anda pergi Seratus ribu murid dari Wan Jian Pavilion Akan bersiap untuk dimakamkan bersamanya Ketika kata-kata itu jatuh Ye Qian Han mengabaikan ekspresi berteriak kegilaan Baili Dan sosok rampingnya tersapu Seperti aliran streamer yang sangat dingin Dan tersapu ke arah istana dewa abadi Lampu biru menyala dan Choo Sing Yun muncul di dalam istana Seperti kuil Kixing Istana ini juga luas dan megah Dengan suasana kuno di mana-mana Tetapi perbedaannya adalah ada rasa vitalitas di istana ini Dunia rahasia bintang kuno telah tertutup debu selama 7.000 tahun Ini adalah tempat yang sunyi Namun, Choo Sing Yun merasakan keberadaan kehidupan di sini Di kedua sisi jalan kuno Cahaya lilin bergoyang Membuatnya merasa kecil Choo Sing Yun tidak ragu Sosoknya berkedip dan berjalan menuju kedalaman istana Dia tahu bahwa istana di mana dia berada harus menjadi istana dewa abadi Ini adalah tempat di mana Sui Luo Kiu tinggal Dan itu juga merupakan inti dari dunia rahasia bintang kuno Pasti ada harta yang tak terhitung jumlahnya Namun, dia tidak mencari harta karun di mana-mana Tetapi berlari sampai ke kedalaman istana Di kuil Kixing Choo Sing Yun terjebak dalam formasi kuno Wansing Tidak mampu melindungi dirinya sendiri Pada saat yang paling kritis Sui Luo Kiu tiba-tiba muncul Tidak hanya menyelamatkannya Tetapi juga memberi Jasper Ki dan Wansing Ancien Spirit Figure Sui Luo Kiu sudah mati atau hidup Choo Sing Yun tidak jelas Tetapi dia tahu bahwa Sui Luo Kiu akan menyelamatkannya Dan membiarkan dia datang ke sini Pasti ada alasannya Bahkan dia sangat mungkin berada di suatu tempat tertentu Departemen, lihat di sini Mengingat semua ini Choo Sing Yun tidak ingin menunda waktu Di istana, loteng itu dipenuhi banyak pavilion Meskipun telah tertutup debu selama 7.000 tahun Choo Sing Yun masih bisa dengan jelas merasakan masa kejayaannya pada waktu itu Setelah waktu yang lama Choo Sing Yun sampai ke kedalaman istana Di depannya, ada jembatan bertabur bintang Dan di kedua sisi jembatan Bintang-bintang yang berkilau berkedip-kedip Seolah-olah itu adalah galaksi bintang yang tak berujung Dalam dan misterius Dan jembatan itu bukan tanah datar Melainkan danau kuno Danau kuno ini memiliki warna gelap Dan nafas darinya sangat menakutkan Seolah-olah telah menyebar dari neraka gelap Dan ia dapat menelan dan memusnahkan segalanya Choo Sing Yun dikejutkan oleh pemandangan di depannya Kedua sisi penuh cahaya bintang Baik panas atau ganas Atau dingin Dan nafas terengah-engah Di bawah jembatan ada danau kuno gelap yang mati Jembatan ini penuh bahaya Tetapi jika Anda ingin melangkah ke bagian terdalam istana Anda harus melewati jembatan ini Ini adalah ujian terakhir Choo Sing Yun mengerutkan kening Dan hatinya agak berat Dia bisa merasakan bahwa jembatan cahaya bintang kuno ini terlalu berbahaya Begitu jembatan itu menyimpang dari dek jembatan Tidak peduli apakah itu ditelan oleh cahaya bintang atau jatuh ke danau kuno Hasilnya tidak diragukan lagi Hah Pada saat ini Choo Sing Yun memandangi jembatan kuno starlight dan tiba-tiba menggigil Di bidang penglihatan ada sosok berdiri di jembatan kuno yang sangat berbahaya itu adalah seorang wanita Mengenakan gaun kuning pucat dengan temperamen dan debu meskipun fitur wajah tidak indah Tetapi mereka memberikan orang yang sangat nyaman perasaan Satu-satunya tangkapan adalah bahwa mata wanita itu sangat kosong Tanpa jejak sikap berdiri di sana dan seluruh tubuh dipenuhi dengan cahaya biru yang dingin dan dalam Liu Xiang Ketika dia melihat wanita ini, Choo Sing Yun mengucapkan kata-kata Dan wanita dengan warna kuning itu sebenarnya adalah Liu Liu Xiang Lebih dari 10 hari telah berlalu sejak dunia rahasia Gu Xing dibuka Choo Sing Yun belum pernah menemukan jejak Sui Liu Xiang Bahkan Ye Qian Han tidak tahu keberadaan Sui Liu Xiang Tanpa diduga, dia sebenarnya berada di Istana Dewa Abadi Dan menilai dari penampilannya, dia tampaknya datang ke sini lebih awal Suara itu menyebar, tetapi aroma aliran air tiba-tiba tidak terdengar Masih berdiri diam di tengah jembatan kuno Melihat ini, sosok Choo Sing Yun tersapu Dan dengan cepat berlari ke jembatan kuno Starlight Bas! Pada saat ini, ribuan bintang bergoyang Menutupi tubuh Choo Sing Yun, dan pada saat yang sama Suara yang luas terdengar di benaknya Lin Xiang Xiao, jembatan itu dekat dengan Zheng Xiang Begitu kamu masuk ke dalamnya, kamu tidak bisa menyerah Dan kamu tidak bisa melihat ke belakang, Wang Senzi Murid Choo Sing Yun memadat, dan langkahnya juga berhenti Tetapi segera, sedikit senyum muncul di sudut mulutnya Dan langkah kaki melangkah keluar lagi Dan dia menginjak jembatan Lin Xiang tanpa ragu-ragu Choo Sing Yun memasuki istana dewa abadi Untuk menemukan keberadaan Sui Luo Qiu Tujuan dasarnya bukan untuk harta tunggal Tetapi untuk mengeksplorasi rahasia batu reinkarnasi Dan detail kaisar surga reinkarnasi Sui Luo Qiu memiliki hubungan yang hebat Dengan reinkarnasi kaisar Tian Dan bahkan memiliki sentimentalitas Dari dia, Choo Sing Yun tahu segalanya Poin ini sangat penting bagi Choo Sing Yun Untuk mengetahui rahasia kelahiran kembali Dan dia juga akan melihat Sui Luo Qiu Tetapi dibandingkan dengan itu Hal yang lebih penting adalah bahwa Sui Liu Xiang juga ada di jembatan Lin Xiang Di depannya, bintang-bintang bersinar di tubuh Choo Sing Yun Tetapi dalam sekejap Choo Sing Yun datang ke ruang independen Di depannya, berdiri seekor krakuno Setinggi 10 meter Membawa tongkat panjang tubuh tampaknya dilemparkan dari emas Melepaskan suasana yang menakutkan dan menakutkan Jembatan Lin Xiang ini terhubung ke banyak ruang independen Tidak heran Liu Xiang gagal mendengar suaraku Choo Sing Yun melirik ke depannya Dan dia menemukan bahwa Sui Liu Xiang berdiri di depannya Tetapi tubuhnya tetap diam Napas, tapi aku tidak bisa merasakannya sama sekali Jembatan Lin Xiang adalah langkah demi langkah yang misterius Hanya melalui semua ruang independen Anda benar-benar bisa abadi Raungan binatang buas yang mengerikan terdengar Dan aku melihat krak emas berjalan ke Choo Sing Yun Setiap langkah yang diambilnya tampaknya mengguncang gunung Dan kekosongannya bergetar hebat Choo Sing Yun menunduk Dan segera, dia terbang langsung ke krakuno emas Dan cahaya lubang hitam menyala Berisi kekuatan kehancuran yang mengerikan Yang bisa memusnahkan segalanya Melihat Choo Sing Yun mengambil inisiatif Krak emas kuno membuat Auman marah Dan telapak emas besar juga meledak Dan cahaya bintang emas yang mengerikan memancar dari matanya Meledak ke arah Choo Sing Yun Dalam sekejap, kedua serangan itu bertabrakan Choo Sing Yun hanya merasa bahwa lubang hitam itu Menghantam dinding tembaga dan dinding besi Telapak tangan krak emas kuno Cahaya keemasan berkedip Dan tidak jatuh melawan angin Sungguh kekuatan fisik yang mengerikan Mata Choo Sing Yun berkedip Dan kekuatannya sudah mampu membunuh orang-orang yin dan yang Namun, ketika dia mengecam telapak krak emas Dia benar-benar merasakan lengannya mati rasa Menunjukkan bahwa fisik orang lain adalah mati Sangat arogan Mungkin itu adalah keheranan Choo Sing Yun Krak emas menunjukkan ekspresi manusia yang konyol Dan telapak tangan memiliki kilau yang mengerikan Dan mereka meledak lagi Seolah-olah untuk menghancurkan Choo Sing Yun kecil Kekuatan fisik Anda sangat kuat Jika Anda berada di masa damai Saya pasti akan menggunakan ini untuk mengasah kekuatan fisik saya Kecuali bahwa saya tidak punya waktu menganggur sekarang Menghadapi ofensif mengerikan dari krak emas Choo Sing Yun tiba-tiba bertemu Paksa, berdiri diam, tak bergerak Ketika telapak raksasa krak emas melemparkan dirinya di depannya Choo Sing Yun mengangkat kepalanya Matanya yang sedikit tertutup Pada saat ini tiba-tiba terbuka Masih gelap, masih dalam Tapi yang berbeda dari sebelumnya adalah Ada cahaya emas gelap misterius yang melayang di mata gelap Oke kakak, terima kasih Terima kasih telah menonton!